Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahman ya di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan CEO kelinci ya di tahun 2023 oke, di tahun ini memang juga lagi tahun kelinci ya jadi ini peruntungannya dia gimana ya jadi sebelum saya jelasin lebih detail dan lengkap saya juga ingin info untuk kalian yang ingin berkonsultasi kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video dan kalau misalnya kalian juga ingin mengetahui peruntungan CEO kalian ya yang secara spesifik, kalian bisa hubungi saya juga gak cuma CEO kok, Zodiac juga bisa selama setahun ini itu juga bisa hubungi ke nomor telepon tersebut lalu jangan lupa juga like dan follow atau subscribe channel ini jadi kalau saya ada upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya oke kalau gitu untuk asmara langsung keluar sendiri sih ini untuk asmara ya yang masih single dulu seperti biasa saya akan bacakan peruntungannya dari yang masih single dulu asmaranya untuk yang masih single disini ada kartu page of sword lalu diikuti dengan kartu as of wands yang artinya disini kamu sebenarnya juga sudah mulai paham ya value apa yang kamu miliki di dalam diri kamu kriteria seperti apa pasangan yang memang cocok menemani kamu dan di pertengahan tahun nanti sepertinya akan ada orang yang hadir karena ini juga auramu memang lagi bagus ya jadinya kalau misalnya hubungan ini memang pantas untuk dilanjutkan disini saya lihat akhir tahun sepertinya dia juga sudah mulai memberikan sinyal-sinyal ingin lebih serius kejenjang yang lebih serius seperti itu tapi kalau misalnya kamu juga pengen sendiri juga gak masalah ya karena di tahun ini banyak sekali waktu yang masih single ini digunakan untuk menggapai karir bisnis atau mengenal dirinya lebih dalam oke sarannya sebentar ya saya tarikin ada kartu protestor revolution karena disini page of word disini mungkin ya di awal tahun pasti ada bingung-bingung dikit ya namanya orang pasti ada ya proses-prosesnya namanya adaptasi gitu ya sebentar disini pas gak nih kelihatan hmm sepertinya enggak nah gimana sudah terlihat oke jadi disini ada kartu protestor revolution jadi lebih ke arah kalau yang saya lihat di awal tahun karena kamu tahu apa yang perlu kamu perbaiki apa yang kurang akhirnya disini banyak sekali siu kelinci yang melakukan perubahan yang lebih baik untuk dirinya dia dan disini dominan warna pink ya di pertengahan tahun pas lagi fokus sama prosesnya dan lebih bisa sih mencapai apa yang menjadi kekhawatiran kamu keharapan kamu semuanya kecapai jadi disini memang harus dimulai dari diri sendiri tanpa bergantung ke orang lain justru dengan begitu orang malah datang ke kamu karena terpukau dan terpana dengan kegihan dirimu kayak gitu oke itu untuk asmara yang masih single lalu berikutnya untuk asmara yang sudah berpasangan saya gak tahu kenapa pengen nariknya dua doang ada kartu queen of pentacles tapi juga ada kartu the hero pen jadi dari kartu queen of pentacles disini hubungan kamu sama pasangan kamu bisa dibilang kalau yang belum punya anak tahun ini akan segera dikaruniai anak terus kalau misalnya kamu ada beberapa harapan tujuan yang ingin kalian capai kalian berdua walaupun kalian juga gak tahu ke depannya bakal lujumnya gak tahu kenapa ini semesta ini semesta bener-bener kayak memperlancar prosesnya ya kayak gitu terus kalau misalnya pasangan kamu ini adalah CEO yang lagi kurang bagus dampaknya di tahun 2023 ini atau tahun kelinci kamu bisa nyimbangin dia dan kalau kamu mau bantu dia itu juga bisa menyelamatkan dia jadi dampaknya gak parah-parah banget ke dia kayak gitu itu yang saya lihat disini ini juga ada kelincinya loh kalau misalnya saya perhatiin di kartu Queen of Pentacles jadi disini hubunganmu sama pasanganmu kalaupun ada ujian lebih ke arah bagaimana cara mempertahankan agar ini juga tetap harmonis dan biar gak panas biar gak panasnya itu lebih ke arah bertengkar bukan karena ada orang lain atau gimana kayak gitu itu sih yang saya lihat lebih kesini terus kalaupun ada ujian lebih ke arah materi kalian berdua gimana ya cara mengimbanginya cara biar gak ciong gitu ya kartu sarannya untuk kalian berdua disini adalah yang pertama ada kartu V13 first before you judge jadi kalian berdua kalau misalnya sedang menghadapi masalah ya pasti namanya kita manusia ya harus berpikir dulu ya tapi biasanya ya lagi-lagi ya namanya manusia kadang kalau lagi berada di suatu situasi yang terpojok sekarang tuh kita gak bisa mikir jernih kayak gitu saking gak bisa mikir jernih kadang kita juga jadi mikir ini bener gak ya bener gak ya kayak gitu jadi diskusikanlah bareng-bareng berdua disini percayalah apapun yang kalian hadapi ini sifatnya sementara hadapi dengan lebih kompak jadi kayak brainstorming semua ide-ide dari kamu dari dia dikodok bareng ambil keputusan bareng pokoknya dipikirkan bersama ya terus disini mungkin akan ada beberapa hal yang minoritas ya dari si si kelinci ini memang beberapa kalian ada yang kehilangan sesuatu hal kehilangan sesuatunya mungkin saya gak bisa katakan ya disini cuma intinya kalau emang harus melepaskan sesuatu ya emang itu bukan hak kamu ini sebenarnya kamu tidak tidak akan ada lagi hal yang bisa menyakiti kamu sebenarnya lebih ke arah pikiran saja disesali dan kamu juga bisa bangkit sebenarnya karena ketika kamu bangkit disini sama pasangan akan ada penggantinya keberkahan lagi yang baru saya melihat pohon yang kebakar ini sebenarnya dengan sifat regenerasi lebih ke arah regeneratif jadi memang dilepaskan suatu hal dulu terus nanti akan digantikan yang lebih baik lagi kayak gitu oke ini untuk yang sudah berpasangan lanjut berikutnya saya akan bacakan dari segi karir ya untuk si yuk linci di tahun 2023 nah kali ini 3 kartu lagi untuk karir di awal tahun mungkin memang di awalnya gak enak ya banyak hal-hal yang mungkin meleset dari dugaan nah tapi dengan disini saya melihat memang di luar dari dugaan ini tapi juga ada beberapa hal yang sesuai target apa ya namanya dengan keinginan kamu kayak gitu mungkin mindset kita adalah ini kan siuk linci ya laturan ini juga jadi situasi yang baik untuk para siuk-siu kelinci tapi namanya hidup semua pasti ada balance yin yang dan disini walaupun ada sesuatu yang menyakitkan tapi disini malah jadi justru menjadi menguatkan diri kamu dan kamu juga disini sepertinya di pertengahan tahun akan ada perjalanan jauh mungkin travel kerja atau kamu harus mengerjakan suatu hal lagi yang baru meninggalkan sebuah situasi yang tidak nyaman atau justru mempertahankan keduanya disini juga bisa jadi kamu mengerjakan beberapa hal sekaligus sekaligus kamu pertahankan semua soalnya disini walaupun kamu seakan-akan pergi tapi ini gelasnya kokoh semua kamu benar-benar berhati-hati mengerjakan bisnis kamu karir kamu dan disini juga ada kartu SOSWORD dimana dari kehati-hatian kamu dedikasi kamu di akhir tahun disini akan ada banyak sekali peluang baru dari kesabaran kamu di pertengahan tahun ini akhirnya di akhir tahun mulai kayak peluangnya ada tawaran entah itu mulai membaik kondisi finansialnya dan yang lain-lain kayak gitu kalau yang saya lihat nah berikutnya disini saya akan bacakan lagi untuk kartu sarannya ada satu untuk karir kalian apa yang perlu kalian lakukan disini lebih ke arah kartu poinix seperti yang tadi saya bilang ya walaupun ini kesannya tahun kelinci seharusnya juga bagus untuk si kelinci namun sepertinya ada hal yang untuk karir ini emang hidup itu balance ya kayak ada sesuatu yang dibakar dulu yang tadi saya bilang di asmara tapi ternyata di karir juga terjadi istilah kata kayak diratain dulu baru ada ruang kosong nah yang jadi abu ini ternyata bisa jadi pupuk untuk membangun sesuatu yang baru lagi kayak gitu tinggal bagaimana kita memandang mindset dari sebuah masalah itu sendiri padahal masalah itu hadir itu sebenarnya membuat ruang kosong untuk kita berkembang kayak gitu itu kalau yang saya lihat disini bisa kok kalian ini nyatanya ini bangkit kayak gitu dan ada peluang cuman ya itu harus sabar oke berikutnya adalah dari segi keuangan ya gak tau kenapa saya dari tadi untuk siuk linci refleksnya ngambil ini mulu loh untuk keuangan dua kartu saya nariknya ada kartu the world sama kartu the sun oke walaupun situasi karirnya agak gak enak agak ya ini itu tapi sebenarnya disini ada aja sih rejeki tawaran masuk bantuan apapun itu kayak gak kekurangan bener-bener kayak ada aja sampai-sampai disini ada tawaran nanti dari banyak orang yang melihat potensi skill kemampuan kamu sehingga banyak yang ingin kerjasama justru menimbulkan potensi untuk wah ini rejeki nih kayak gitu jadi insyaallah ini gak kekurangan kok masalah uang kayak gitu sarannya nih berikutnya ya saya mau narik dua malah ada kartu mirror treat your body like the palace is it jadi istilah kata dari rejeki yang kamu dapatkan nanti tolong sisihkan uangnya untuk diri kamu menikmati hasil kerja keras kamu untuk yang lebih baik untuk belajar contohnya pola makannya diperbaiki atau untuk olahraga atau untuk sekolah atau untuk anak atau untuk nabung pokoknya yang kebaikan untuk kebaikan diri kamu ya terus sarannya dari semesta kalau untuk keuangan disini ada kartu castle it's time for healing not war jadinya dari rezeki yang kamu dapatkan disini sebenarnya juga nanti bisa menutupi untuk aspek-aspek lainnya yang memang lagi agak kegoncang kayak gitu dan disini walaupun kalau kita lihat ya lingkungannya kan kayak kebakar ya tapi disini pakaianmu rapi tetap kamu bisa menjaga dirimu kalau yang saya lihat disini dan banyak timbul harapan-harapan juga jadi kayak dari rezeki ini harapan kamu apa nih buat ke depannya dan kamu bisa mencapainya karena semuanya ada di dalam genggaman tangan kamu basic-basic dari pengalaman yang sebelumnya kayak gitu emang gak nyaman tapi dari pembelajaran tersebut justru malah mengokohkan kedua langkah kamu kemanapun yang kamu ingin tuju dimanapun kamu berdiri dan melangkah juga oke nah baru kesehatan saya pengen pakai kartu ini nih kesehatan berikutnya kesehatan dua lagi saya pengen nariknya ada kartu king of cup dan kartu five of wands untuk siok linci saya lebih ngelihatnya ini sih kamu itu selama di tahun 2023 akan lebih sering berada di posisi untuk banyak speak up sih banyak public speaking lebih karena banyak lah ngomong ke publik itu banyak banget saking banyak ngomong ke publik disini selain banyak perlu banyak minum terus disini ternyata kamu juga butuh stamina walaupun di awal-awal tahun lagi gak banyak kegiatan mulai bangun kebiasaan-kebiasaan yang membuat badan kamu ini tetap cekatan fit seger bangun yang seperti itu kenapa karena di akhir tahun akan ada sebuah situasi kesempatan yang justru membuat kamu disini super aktif banget kayak mungkin istilahnya adalah andai tanganku ada banyak wah banyak kerjaan yang bisa saya selesaikan sekaligus walaupun kesannya berantem tapi disini vibes yang saya tangkep energinya lebih ke arah kayak andai diriku tuh ada misalnya 4-5 atau gimana ini bisa saya kerjain sekaligus nih kayak gitu dan disini kalau saya lihat saya juga fokus ke arah mahkotanya terus arah naganya ini ke arah tanduknya dari mahkota itu saya menangkap bahwa lebih perbanyak pengetahuan tentang kesehatan terutama untuk kebiasaan sehari-hari jadi gak ada salahnya kamu follow-follow kayak akun instagram youtube atau tiktok yang arahnya bisa belajar tips-tips untuk kesehatan secara fisik dan mental kayak gitu dan disini saya juga lebih ke arah melihatnya kan speak up ya kalau tadi kan saya ngasih tahunya lebih ke arah dampak fisiknya disini lebih kalau ke mentalnya adalah kamu jangan mendem untuk si Yoke Linci di tahun 2023 kalau kamu berada di situasi yang sulit jangan mendem carilah wadah atau tempat atau bertemu dengan orang yang netral untuk bisa diajak ngomong jangan dipendam perasaanmu disini gak enak banget perasaanmu yang kamu pendam kayak gitu jadi dengan kamu belajar untuk speak up cari teman yang memang tepat bisa ngasih saran dan masukan atau benar-benar cuma cari orang yang bisa jadi pendengar aja it's okay yang penting kamu speak up kayak gitu jangan dipendam jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kesehatan gak ada yang perubahan secara signifikan cuman kalau kamu yang disini gak speak up dampaknya kebadan itu kayak dikit-dikit kayak ngerasa capek lelah kayak gitu itu sih kalau yang saya lihat disini oke jadi kurang lebih seperti itu untuk peruntungan si Yoke Linci di tahun 2023 ya memang dari segi keuangan bagus itu yang saya lihat mulai kayak istilah kata gini deh di awal tahun emang kurang tapi lama-lama kayak mulai naik pelan-pelan-pelan sampai akhir tahun kayak gitu prosesnya kayak semacam kurva gitu naiknya ke atas lama-lama prosesnya kayak gitu jadi kalau untuk beberapa diantar kalian mungkin ada yang ngerasa kayak ah ini tahunnya kelinci tapi kok gak ini ya di awal tahun ya itu memang lagi di prosesnya aja kalian kayak gitu oke jadi kurang lebih seperti itu untuk dari hasil readingnya semoga bermanfaat terus kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi tanya-tanya ada masalah atau apa kamu juga bisa hubungi kok ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video dan saya juga mohon maaf kalau ada salah kata lalu izinkan saya untuk komit izin undur diri terlebih dahulu ya see you next time bye 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 Terima kasih.